Kita meralih ke informasi lain, pemirsa YPP, SCTV Indosiar membagikan paket sembako dan alat tulis serta bibit pohon bagi warga Cimenyan, Kompeten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan rangkaian HUT ke-24 Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATUSI. Biasan peduli amal peduli kasih YPP, SCTV Indosiar bersama pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI dan Komisi Penyiaran Daerah KPD Jabar menggelar bakti sosial di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk sampai di wilayah ini, roboman harus berjalan kaki menaiki bukit. Setibanya di lokasi tim YPP, SCTV Indosiar, ATVSI bersama Yayasan Odesa Indonesia melakukan penanaman seribu bibit pohon buah-buahan berbagai jenis. Kegiatan penanaman pohon. Kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu Eco Green. Dan tentu harapannya ditanamin pohon yang berbuah ini di desa Cigadut, Kecampatan Cemenan, Kabupaten Bandung Utara adalah dalam rangka menghindari banjir. Jadi menghindari abrasi, erosi yang pada akhirnya nanti akan terjadi banjir, itu turunnya ke masyarakat di daerah ini. Penanaman pohon ini diharapkan dapat mencegah bencana erosi, tanah longsor dan banjir yang rawan terjadi di kawasan ini. Di Bandung Utara, khususnya bagian timur ini sudah banyak lahan-lahan kritis yang bisa menimbulkan banjir ke kota Bandung. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada ATVSI, Yayasan Kudi Amal, Pendikasi, Pak Imam. Semoga bantuan tadi insya Allah bermanfaat dan dalam beberapa tahun ke depan mendukungannya ini jadi sentra buah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya rombongan membagikan ratusan paket sebakau serta alat tulis untuk masyarakat sekitar. Insan penyiaran gitu ya, ikut bertanggung jawab untuk permasalahan pelestarian lingkungan, terutama ini permasalahan lahan kritis gitu. ATVSI ini bagian dari insan penyiaran yang kemudian konsen gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan ekologi. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-24 ATVSI. Selain melestarikan lingkungan, bakti sosial diharapkan juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.